Intro Jadi kita pembukaan sidangnya di sini jam 9 pagi nanti Majelis Hakim dan Prinsipal akan ke lokasi menemui gala melihat kondisi keadaan rumah dan melihat kondisi kesehatan dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan anak karena di sini objeknya anak jadi persidangan selanjutnya itu kemudian sidang setelah pemenisaan di Sikente nanti ada kesimpulan di kesimpulan tanggal 30 Maret 20-22 tapi elitigasi atau ikot jadi kita gak perlu hadir itu aja sih yang bisa disampaikan pada dan apa namanya putusan akan disampaikan tanggal 13 April jadi agendanya ada tiga ya tanggal 25 Maret 20-22 adalah Desvente pemenisan setempat jam 9 pagi sedangkan tanggal 30 adalah kesimpulan kesimpulan dilaksanakan elitigasi kita gak perlu hadir dan tanggal 13 April itu adalah putusan akhir dari pengadilan agama Jakarta Barat tentang hadona dan perwalian dari Haji Faisal itu aja sih sidang kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 9 bukti yang disampaikan tadi ya Pak Haji 9 pagi yang tadi bukti jadi bukti-bukti yang kita sampaikan tambahan itu yang pertama sih mengenai penghasilannya Pak Haji ya dan keluarga terus ada tambahan juga mengenai rekomendasi dari Momenas Anak terus apa namanya keterangan dari Kelurahan Serdang mengenai surat keterangan mengenai warganya yang dapat BLT seperti itu terus apa namanya ada keterangan dari STPV Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa dari pihak PSN sedang ada permasalahan hukum berbentuk agugatan dari istrinya itu aja sih jadi kita perinci aja satu persatu tapi pada prinsipnya itu kemenangan insya Allah kita menyerahkan kepada Majelis Hakim yang punya kemenangan dan tadi saya sudah sampaikan juga ke Faisal Kopa Oma keluarga insya Allah pada saat putusan tanggal 13 April itu walaupun diumumkan secara ikur tapi kita akan hadir disini untuk melihat langsung pengumuman itu di komputer di pengadilan agama jadi kita sudah setakat sekitar jam 2 rencananya walaupun diumumkan secara ikur supaya bisa langsung melihat atau bagi orang-orang yang menyatakan bahwa sidang ini lama ini semua kan ada hukum acara perdatanya jadi ada jawab-menjawab ada mediasi ada replik ada duplik ada juga pembuktian saksi pembuktian dari surat-surat simpulan jadi bukan case ini lama apalagi kemarin ditampak pada saat PPKM ada beberapa rekan yang juga sempat terkapar jadi kita juga harus menerima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati